Kali ini kami akan mereview alur cerita yang berjudul Queen of Cutaway. Diangkat dari kisah nyata, film ini bercerita tentang perjuangan pecatur wanita yang berasal dari daerah kumuh yang ada di Uganda. Perempuan itu bernama Fiona Mutesi. Dari film ini, kita bisa banyak mengambil makna dalam kehidupan. Bagaimana tidak, yang tadinya saya sendiri banyak mengeluh tentang kehidupan, setelah menonton film ini secara lengkap, saya pribadi harus banyak bersyukur dibandingkan dengan potret kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana. Film diawali, di mana Fiona Mutesi, seorang pecatur wanita muda, sedang masuk dan berjalan ke sebuah ruangan. Di mana, ia akan mengikuti dan melawan pecatur wanita lainnya. Lalu, mereka pun bersalaman. Scene berpindah ke tahun 2007. Di sini, kita melihat Fiona sedang menenteng dua jiregen kuning. Lalu, ia melihat anak-anak pulang dari sekolah. Saat di rumah, ia membangunkan kedua adiknya yang bernama Brian dan Richard. Di sini, Fiona dan Brian bergegas ke pasar untuk membeli jagung yang nantinya akan mereka jual kembali. Fiona juga memiliki kakak perempuan yang bernama Knight. Kehidupan mereka tampak susah setelah ayah Fiona meninggal dunia. Di sini, Knight ingin ngedet dengan lelaki yang bernama Theo. Saat Theo datang, ibu mereka mengusir Theo dari tempat tersebut. Dikarenakan, ibu mereka merasa kalau Theo ini bukanlah lelaki yang baik. Dan si ibu pun menyuruh Knight untuk berjualan jagung di pasar. Kemudian, scene berpindah di suatu pertandingan sepak bola. Tampak, seorang yang bernama Robert Katende sedang meminta pekerjaan menjadi asisten pelatih dengan sahabatnya. Nah, Robert ini nantinya memiliki jasa besar bagi kesuksesan Fiona Mutesi. Saat di pasar, Fiona dan Brian sedang menjajakan dagangannya ke semua orang yang melintas. Di sini, tampak potret kehidupan masyarakat di negara Uganda tersebut, tepatnya Cadway. Cadway ini adalah kawasan kota Kampala, yaitu ibu kota dari Uganda, Afrika Timur. Setelah hasil dagangan Brian habis terjual, ia pamit dengan Fiona untuk pergi ke suatu tempat. Padahal, di sini mereka harus mendapatkan seribu sealings. Oh iya, sealings ini adalah mata uang negara Uganda. Mereka harus mengumpulkan seribu sealings untuk membayar uang sewa rumahnya. Saat di sebuah pertandingan, Robert Katende, yang saat ini sedang melatih siswanya, menawari Brian dan kawannya untuk bermain sepak bola. Karena takut kakinya patah dan di sana juga tidak ada BPJS, Robert Katende menawari jenis olahraga lainnya, yaitu catur. Awalnya, mereka menolak. Kemudian, Robert menceritakan di mana ia bisa melanjutkan pendidikannya dari hasil uang yang ia kumpulkan saat bermain catur bersama anak-anak kota lainnya. Lalu, Brian dan Ivan merasa tertarik untuk diajari bermain catur oleh Robert. Keesokan harinya, Brian pun pergi ke tempat Robert. Di sini, Fiona mengikuti kemana Brian pergi. Sampai pada suatu tempat, Brian berjumpa dengan teman-teman lainnya. Di sana, mereka mulai membersihkan tempat tersebut, yang nantinya akan mereka gunakan sebagai tempat latihan bermain catur. Kemudian, Fiona mulai mengintip kegiatan mereka. Tanpa diduga, Fiona pun disuruh masuk oleh Robert, yang saat itu mempersiapkan bubur untuk mereka makan. Awalnya, di sini Fiona dibully oleh anak-anak lainnya, karena ia memiliki aroma tidak enak alias bau bawang. Namun, dengan adanya Robert, Fiona mulai mendekati diri dengan anak-anak lainnya. Di saat itu, Robert menyuruh Gloria untuk mengajarkan Fiona bermain catur. Awalnya, Gloria mengajarkan teknik dasar catur kepada Fiona. Namun, dikarenakan bau yang tidak enak tadi, Gloria pun mengusir Fiona dari tempat tersebut. Scene berpindah di suatu tempat, di mana tampak Fiona dan warga lainnya mengantri untuk mengambil air. Air itu nantinya akan ia gunakan untuk mandi, agar ia tidak bau lagi dan tidak dibully oleh anak-anak lainnya. Saat malam tiba, ibu mereka sedang membuat bubur jagung untuk makan malam. Namun, di sini, Brian dan Fiona tidak memakan bagiannya dan malah memberikan bagian tersebut kepada ibunya. Kita bisa melihat betapa sangat kurang beruntungnya saudara kita yang ada di sana. Hal tersebut menjadi kebiasaan Fiona dan keluarganya. Karena itu, mereka sangat mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan. Di saat mulai larut malam, sang ibu menyuruh Fiona untuk menjaga adiknya, karena ia mau mencari kakaknya Nige, yang saat itu juga belum pulang. Kemudian, tak selang beberapa lama, Nige menghampiri Fiona dan memberikan buah kepadanya. Lalu, Nige kembali pergi untuk berjumpa dengan Theo kekasih gelapnya. Keesokan harinya, Gloria kembali mengajari Fiona untuk bermain catur. Yang unik dari kata-kata Gloria ialah, yang paling kecil bisa menjadi yang paling besar. Dari sinilah Fiona mulai memahami dunia catur. Dan di sana, tampak Robert mengajari siswa-siswanya untuk membuat dan mengatur strategi dalam permainan catur, agar nantinya bisa menjadi pemain yang terbaik. Scene berpindah di suatu sekolah. Di sana, Robert Katende menunggu istrinya pulang dari mengajar. Sesampainya di rumah, Robert dan istrinya mulai mencari jalan keluar, agar Robert bisa mencari pekerjaan yang layak bagi dirinya. Agar nantinya kehidupan keluarganya akan lebih baik lagi. Di sisi lain, tampak Brian dan Fiona bermain catur. Di sini, Fiona bertanya bagaimana Brian bisa mengalahkan dirinya. Keesokan paginya, Robert mulai mendapatkan interview pekerjaan di sebuah perusahaan air. Di sana, HRD sangat kagum dengan pengalaman pendidikan Robert. Kemudian, HRD tersebut meminta waktu kepada Robert dan berjanji akan mencari posisi yang layak bagi Robert. Pada tahun 2008, Fiona sudah mengasah kemampuannya dalam bermain catur. Di sana, ia berhasil mengalahkan anak-anak lainnya. Kemudian, Robert bertanya, dari buku manakah ia belajar gerakan penutup tadi? Lalu, Fiona pun menjawab bahwa ia tidak bisa membaca dan menulis. Itu murni dari pikirannya sendiri. Di saat itu, Benjamin mengeluhkan kepada Robert agar mereka bisa melawan anak-anak lainnya yang ada di luar sana. Scene berpindah di mana Robert berusaha mendaftarkan anak-anak itu untuk mengikuti perlombaan tingkat sekolah. Awalnya, ketua federasi itu menolak. Dikarenakan, di perlombaan itu, dia tidak mau mengikuti anak-anak yang kumuh dan tidak bersekolah. Namun, karena kegigihan Robert untuk mendaftarkan anak-anak tersebut, ia mulai mengumpulkan uang untuk biaya pendaftaran. Dengan cara mengikuti pertandingan sepak bola. Kesokan harinya, di saat Fiona dan Brian ingin menjual dagangannya, tetangga mereka memberitahukan kepada ibu mereka agar berhati-hati karena orang itu menganggap para penjudi memanfaatkan anak-anak tersebut dan diberikan makanan berupa bubur. Padahal di sini, Robert bukanlah seorang penjudi, melainkan pengajar yang ingin mengajarkan anak-anak yang kurang mampu dalam bermain catur. Lalu, si ibu melingikuti dan mendatangi tempat tersebut dan menyuruh Fiona Brian untuk pulang. Padahal di saat itu, Fiona berhasil memenangkan pertandingan catur di antara mereka. Di sini, memang si ibu salah paham dan melarang anak-anaknya agar tidak kembali ke tempat tersebut. Keesokan harinya, Robert mendatangi ibu dari Fiona dan Brian. Di sana, Robert meyakini bahwa catur bukanlah judi dan Robert menjanjikan sekolah bagi kedua anak tersebut setelah mengikuti pertandingan catur ini. Kemudian, ibunya pun luluh dan mengizinkan mereka untuk pergi ke pertandingan tersebut. Setelah berada di sekolah mewah yang ada di kota tersebut, mereka mulai mendengarkan peraturan-peraturan yang nantinya akan mereka patuhi. Di sini, tampak mereka mulai mempersiapkan segala hal sebelum perlombaan yang besok akan dimulai. Yang uniknya di sini, di saat malam hari, anak-anak tersebut tidak biasa tidur di atas ranjang yang telah disediakan. Melainkan, mereka tidur di atas lantai. Mungkin mereka tidak terbiasa tidur di atas kasur yang empuk. Di pagi harinya, tampak beberapa dari anak itu sangat gugup dan menangis karena takut dan jauh dari orang tua mereka. Kemudian, Robert mulai meyakini dan menghibur anak-anak tersebut agar mereka kembali bersemangat dan bisa mengikuti perlombaan catur itu. Di saat pertandingan, Fiona malah diberikan lawan yang sangat hebat di mana hal itu bertujuan agar mereka bisa langsung gugur. Di sisi lain, anak-anak lain juga tampak gugup dengan lawannya terutama Gloria yang mengalami jagukan. Di sini, Benjamin yang memiliki badan kecil berhasil mengalahkan lawannya dengan cepat berbeda dengan Gloria. Ia malah menangis setelah lawannya berhasil membunuh ratunya dalam permainan. Hal tersebut membuat pemain lainnya tertawa melihat Gloria. Kemudian, diikuti Fiona yang berhasil memenangkan permainannya melawan pemain terbaik tadi dan membuat ia mendapatkan penghargaan dari ketua federasi catur di sekolah tersebut. Di saat pulang, ia tidak percaya terhadap dirinya sebab ia mampu mengalahkan anak yang bersekolah sedangkan dirinya sendiri tidak dan bahkan membaca dan menulis pun dia tidak bisa. Kemudian, Robert meyakini Fiona bahwa permainannya memang mampu membuat lawannya tak berkutik. Scene berpindah ke rumah Robert Di mana, Robert memberikan buku agar ia bisa membaca dan memahaminya. Lalu, Robert menyuruh istrinya untuk mengajari Fiona membaca. Keesokan harinya, di saat Fiona dan Brian berjualan tiba-tiba Brian tertabrak oleh sepeda motor. Brian! My brother! Di saat itu juga, Fiona bergegas mencari bantuan. Namun, masyarakat di sana tampak tidak peduli. Padahal, kondisi Brian sangat memprihatinkan. Kemudian, Fiona meminta tolong kepada pemuda yang mengendarai sepeda motor. Awalnya, pemuda tersebut menolak. Namun, dengan diberikannya upah, pria tersebut akhirnya membantu dan mengantarkan Brian ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, di sini, luka Brian perlu dijahit. Namun, rumah sakit tidak memiliki obat penghilang rasa sakit hingga besok. Karena memikirkan biaya, ibunya menyuruh dokter tersebut segera menjahit luka Brian. Alhasil, Brian menjerit kesakitan. Kesokan harinya, di saat pihak rumah sakit ingin membicarakan soal biaya pengobatan, ibunya malah menyuruh anak-anaknya kabur dari rumah sakit tersebut. Di sini, ibu mereka tidak bisa membayar biaya pengobatan. Sesampainya di rumah, mereka dihadapkan dengan masalah baru. Ibu kontrakan malah mengusir mereka karena tidak bisa membayar uang sewa. Lalu, mereka berjalan tanpa arah karena tidak memiliki rumah. Dan sampailah mereka di suatu gubuk tanpa pintu. Mereka pun beristirahat sampai pagi tiba. Di pagi harinya, Robert mendatangi mereka dan mulai menyemanggati Brian dan Fiona. Di saat malam tiba, Nike menghampiri Fiona dan ibunya. Di sini, Nike khawatir setelah mendengar kabar bahwa mereka diusir dari kontrakan. Kemudian, Nike memberikan beberapa uang kepada Fiona. Di sini, Ibu Fiona malu melihat pakaian yang dipakai oleh Nike. Lalu, dia menyuruh Nike untuk pergi dari sana. Fiona memberikan uang tersebut kepada ibunya. Walau tanpa terpaksa, ibunya tetap menerima uang itu. Keesokan harinya, Fiona dan Brian mulai berlatih lagi bersama Robert. Dan pada tahun 2009, ia mulai mengikuti lagi perlombaan dan berhasil memenangkan perlombaan catur tersebut. Kemudian, dengan hasil uang yang mereka kumpulkan, mereka menyewa bekas gereja untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Dengan ketekunan dan kepintaran Fiona dalam bermain catur, Fiona mulai mengikuti kembali beberapa pertandingan catur. Walau ia sekali gagal, ia mampu berhasil memenangkan kembali permainan setelah dukungan dan latihan dari Robert. Di saat Robert dan Fiona latihan bermain catur, di sini, Robert melihat perkembangan Fiona dalam memainkan permainan tersebut. Bagaimana tidak, Robert terheran-heran setelah melihat Fiona bisa membaca delapan langkah pergerakan dalam permainannya. Hal tersebut membuat Robert ingin mendaftarkan Fiona ke ajang yang lebih tinggi. Keesokan harinya, Robert pun ditelepon bahwa anak-anak yang Robert ajarin selama ini diundang ke permainan catur internasional di Sudan. Lalu, Robert meminta izin ke ibu Fiona agar ia bisa merelakan anaknya untuk mengikuti perlombaan di Sudan. Dan Robert pun berjanji bahwa Fiona dan Brian akan mendapatkan beasiswa dalam pendidikannya kelak setelah mengikuti perlombaan tersebut. Robert mengutus tiga muridnya untuk mengikuti lomba catur. Dan untuk pertama kalinya, mereka menaiki sebuah pesawat terbang dan berenang di tempat yang mewah. Tiga orang tersebut adalah Fiona, Benjamin, dan Ivan. Awalnya, Benjamin merasa gugup karena mereka bukanlah apa-apa. Namun, karena rasa mental juara Fiona, ia mampu mengembalikan semangat teman-temannya. Di saat pertandingan dimulai, di sini lawan Fiona terlihat sombong dan angkuk ketika melawan Fiona. Akhirnya, Fiona mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Begitu juga dengan Ivan dan Benjamin. Alhasil, mereka berhasil menduduki peringkat pertama di perlombaan catur yang diadakan di Sudan dan membawa negaranya untuk unjuk kigi di pentas internasional berkat usaha dan bakat dari anak-anak asuhan Robert. Sesampainya di rumah, Fiona membawa piala dan berhasil membuat ibunya bangga. Di saat itu juga, Fiona pun terkejut setelah melihat Night telah pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Fiona mulai merubah gaya rambutnya. Namun, sifatnya juga berubah setelah pulang dari Sudan. Di mana, Fiona tampak lebih arogan dan bermalas-malasan dan tidak mau mentaati perintah yang ibunya berikan. Kemudian, ibunya mendatangi dan meminta pertanggung jawaban kepada Robert. Karena, anaknya banyak berubah karena hal tersebut. Lalu, Robert pun mulai berbicara kepada Fiona. Apa yang membuat Fiona selama ini berubah? Fiona pun menjawab, kehidupannya masih seperti ini saja. Sedangkan, ia telah banyak memenangkan kejuaraan. Dan ia pun merasa bahwa ia ditakdirkan agar bisa memiliki kehidupan yang layak. Di sini, Robert sangat menyayangkan dirinya sendiri. Bahwa, ia tidak mampu memberikan hal yang lebih terhadap anak yang berbakat seperti Fiona. Namun, Robert tetap berusaha agar Fiona kelak menjadi orang yang sukses. Di saat malam tiba, Fiona disuruh mematikan lampu oleh ibunya. dikarenakan agar mereka bisa menghemat minyak tanah. Padahal di sini, Fiona sedang belajar dari buku yang Robert berikan. Put up the lamp, Fiona. I have too much to learn. Keesokan paginya, Brian mulai meyakini ibunya, bahwa Fiona mampu menyelamatkan kehidupan mereka dari keterpurukan. Ibunya merasa bersalah karena ia tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu, ibunya pun pergi ke pasar untuk menjual pakaian peninggalan ibunya, agar segera mendapatkan uang. Setelah mendapatkan sejumlah uang, ibunya membeli minyak tanah, agar nantinya Fiona dapat belajar di tengah malam menggunakan lampu togok tadi. Paginya, saat Fiona merubah gaya rambut, ia berkata kepada ibunya, I will give you house one day. Kemudian, scene berpindah, di mana Fiona dan Robert pergi ke ketua federasi catur di kota tersebut. Agar bisa mengikuti kejuaraan master tingkat internasional. Awalnya, pihak federasi ragu mengirimkan Fiona, dikarenakan Fiona masih berada di bawah umur. Sedangkan, ini adalah pertandingan catur tingkat dewasa. Namun, mereka akhirnya mengirimkan Fiona ke ajang bergensi tersebut yang berlangsung di Rusia. Di saat perjalanan, Fiona berusaha berlatih dan percaya, ia pasti mampu memenangkan pertandingan itu. Namun, Robert sedikit ragu, dan menyuruh Fiona agar lebih berhati-hati dan rendah hati lagi. Saat tiba di Rusia, pertandingan catur antara Fiona Mutesi dari Uganda dan lawannya wanita cantik dari Kanada. Pertandingan ini disiarkan secara langsung melalui TV-TV dan radio. Di sini, tampak lawan Fiona sangat agresif dalam permainannya. Hingga, hal itu membuat Fiona tertekan dan memilih posisi bertahan. akhirnya, karena memang lawan Fiona sangat berpengalaman, membuat Fiona menyerah dan memilih untuk keluar dari ruangan tersebut. di saat itu, ia menangis. Lalu, Robert menghampirinya dan berkata, kekalahan itu wajar. Fiona hanya butuh waktu untuk meraih kemenangannya. Robert pun mulai meyakini Fiona untuk bangkit. Sin berpindah, di mana tampak Fiona kembali dengan kegiatannya seperti biasa, di dekat rumahnya sendiri. Di sana, ia mulai dikenal oleh beberapa orang. Serta, orang-orang tersebut mulai menyemangati Fiona. Di sisi lain, Robert bingung karena ia telah diterima di perusahaan air yang ia lamar waktu itu. Namun, di sisi lain, ia tidak tega meninggalkan anak-anak yang ia ajarkan selama ini dalam bermain catur. Saat musim hujan tiba, intensitas air sangat tinggi pada daerah itu, yang membuat banjir segera datang. Di sini, tampak Nights pergi meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Nights pergi untuk menemui dan pergi bersama Theo. Hal itu membuat Richard hampir saja terbawa arus banjir. Namun beruntung, ibunya segera tiba dan menyelamatkan anaknya. Nights! 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 Di saat Nights sudah pulang, ibunya memarahi Nights karena telah pergi meninggalkan adiknya sendirian. Nights! Saya sudah melakukan hal-hal saya! Tidak saya sudah kehilangan anak-anak saya? Mbak! Maaf! Mbak! 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 Di sini pun terungkap bahwa Nights sedang hamil. Hal itu membuat ibunya merawat Nights dengan hati-hati hingga nanti saat bayinya lahir. Kemudian, Fiona pergi meninggalkan rumahnya dan menginap sementara waktu di rumah Robert. Di sana, Fiona menceritakan bahwa ia tidak sanggup dengan keadaan demikian. Namun, Robert kembali menyemangati Fiona setelah Robert juga menceritakan pengalaman pahitnya saat masih kecil. Hal itu membuat ia tidak putus hasil hingga saat ini. Kemudian, Robert mengizinkan Fiona untuk tinggal dan belajar sementara waktu bersamanya. Keesokan harinya, Fiona dan kawan-kawan mulai masuk sekolah dan mereka pun mengikuti pelajaran. Di saat pulang, ibunya bertanya kepada Brian kapan Fiona segera pulang. Brian pun menjawab dia masih mau tinggal bersama pelatih dan keluarganya sedikit lebih lama. Lalu, ibunya pun tampak sangat sedih. Saat malam tiba, Fiona berhasil mengalahkan Robert dalam permainan catur. Kemudian, Robert menyuruh Fiona agar ia mau mengikuti perlombaan penting di negeri tersebut, yang nantinya akan membawa Fiona ke jenjang selanjutnya. Fiona pun mengiakan dan berkata, Karena kekalahan kemarin membuatku merasa lebih baik. Di saat itu, Robert pun berkata, Aku bisa melihat kekuatan ibumu di dalam dirimu, Fiona. Dan di saat itu juga, membuat Fiona teringat dan kangen terhadap ibunya. Di pagi hari, Fiona pun mendatangi ibunya. Di saat itu, mereka pun berpelukan. Di sisi lain, Robert memantau keakraban mereka. Lalu, ibu Fiona pun mengampiri dan memberikan sejumlah jagung sebagai tanda terima kasihnya, karena telah berbuat banyak terhadap anak dan keluarganya. Di saat perlombaan catur tingkat nasional dimulai, sebelum itu, Fiona sangat berterima kasih kepada Robert. Atas jasa-jasanya selama ini. Di saat pertandingan, posisi Fiona sudah terancam dalam permainan. Namun, di sisi lain, Robert mulai menyadari dan meyakini Fiona. Serta mengatakan, Hal itu, membuat Robert hampir saja diusir keluar oleh panitia. Dengan hal itu, membuat Fiona mulai mengatur strategi lagi. Dan berhasil membuat lawannya pun menyerah. Kemudian, scene berpindah di mana Fiona disambut oleh warga kampungnya di Cutway dengan membawa penghargaan berupa piala. Pada tahun 2012, masih ingat dengan wanita ini? Ya, wanita ini adalah orang yang pernah mengusir Fiona dan keluarganya pada waktu ibu Fiona tidak sanggup membayar uang sewa. Di saat itu, ia melihat poster Fiona di mana Fiona telah mendapatkan uang setelah bukunya laku di pasaran. Kemudian, scene berpindah di mana Brian dan Fiona mengajak ibunya ke suatu tempat. Let's go! Dan akhirnya, berkat usaha dan kerja keras Fiona, ia mampu membeli rumah untuk dirinya dan keluarganya. Tidak ada, kita di rumah. Bravo Fiona! Dan film pun berakhir. Dari film yang diangkat dari kisah nyata ini, kita bisa mengambil pesan bahwa sukses tidak mengenal tempat di mana kamu berasal. Tetapi, sukses menghargai setiap perjuangan dan kerja kerasmu itu. Jadilah diri sendiri dan tetap rendah hati. Oh iya, di saat sukses, jangan pernah melupakan jasa-jasa besar orang yang membuatmu sukses. Tanpa mereka, kamu bukanlah apa-apa. Sekian dari kami. Jika kalian memiliki referensi film untuk kami review, silakan komen di bawah ya bun. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!